Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Cafe Kali ini Dapur Cafe akan berbagi ide jualan Nasi burger bunga telang dengan isian tongkol suwir pedas kemangi Simak videonya sampai selesai ya Langkah pertama, siapkan gelas yang berisi 300 ml air panas Lalu masukkan 10 bunga telang Kita diamkan sebentar ya Tunggu sampai air dingin dan warna benar-benar larut Untuk warna sesuai selera Kalau mau tambah biru, boleh ditambah bunga telangnya Selanjutnya, siapkan magicom yang berisi 300 gr beras yang sudah dicuci Masukkan 1 lembar daun pandan 1 sendok teh garam 1 batang sereh Dan rendaman bunga telang Lalu saring dan masukkan ke dalam magicom Tambahkan juga 1 saset santan instan Lalu masukkan 425 air Jangan lupa diaduk-aduk ya Masak nasi sampai matang Untuk hasilnya seperti ini ya Nasi uduk bunga telangnya Langkah berikutnya, kita buat isian nasi burgernya Haluskan 4 siung bawang merah 5 cabai keriting 10 cabai rawit 4 siung bawang putih Dan 1 ruas jahe Cukup diblender kasar saja ya Siapkan 4 ikan pindang tongkol yang sudah dikukus Lalu suir-suir ikan Untuk isian nasi burger Lebih baik suir ikannya yang kecil-kecil ya Kemudian panaskan sedikit minyak Taburkan sedikit tepung Agar saat menggoreng ikan Tidak melutup-letup Goreng ikan tongkol sampai kering Di api sedang cenderung kecil Agar ikannya tidak mudah gosong Jika sudah kering Angkat dan tiriskan Tumis bumbu dengan minyak sisa Menggoreng ikan tongkol tadi Tumis bumbu hingga harum Dan benar-benar matang Tambahkan juga 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk Dan setengah sendok teh gula pasir Aduk-aduk sampai semua tercampur rata ya Masukkan juga 1 ruas lengkuas yang sudah dimemarkan Tambahkan 100 ml air Aduk-aduk dan tunggu Sampai mendidih Kemudian Masukkan ikan tongkol Yang sudah digoreng tadi Aduk-aduk Sampai bumbu merata Tunggu dan biarkan sampai bumbu meresap ya Masukkan 2 lembar daun jeruk Aduk-aduk sampai daun jeruk layu Terakhir Masukkan 2 genggam kemangi Yang sudah dicuci bersih Lalu matikan kompor Aduk-aduk daun kemangi Sampai daun kemanginya layu Untuk penyajian nasi burger Siapkan mangkok kecil Masukkan nasi Sambil ditekan-tekan Dan dipadatkan Kemudian Masukkan ikan tongkol Suwir pedas kemangi Ratakan ikan tongkol Di seluruh mangkok Tambahkan juga 2 lembar daun selada Untuk daun selada Dibalik ya Seperti di video Terakhir Masukkan lagi Nasi bunga telang Lalu tekan-tekan Dan padatkan ya Kemudian Sajikan dan tuang Nasi di mica burger Untuk satu resep Bisa menghasilkan 6 mica nasi burger Selamat mencoba ya Untuk hasil akhir Rasa dari nasi uduk Bunga telang ini Sangat gurih Dan juga isian Ikan tongkol Suwir pedasnya pas Jadi cocok Untuk ide jualan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati